Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibumu sudah lama meninggal. Ayah ingin di masa tua ayah. Ada yang menemani dan juga merawat ayah. Kan ada Asi yang selalu merawat dan menemani ayah. Iya. Tapi beda sih. Kamu kan sudah berkeluarga. Maksud ayah sudah punya suami. Kamu punya tanggung jawab sendiri. Sebentar lagi pasti kamu akan punya anak. Akan repot kan? Apalagi kalau ditambah harus... ...mengurus ayah. Ayah. Asi sama sekali gak keberatan. Kan tinggal ayah satu-satunya orang tua kami. Jadi udah kewajiban kami untuk merawat ayah sampai ayah tua nanti. Ayah ini merasa kesepian. Ayah ingin di masa tua ayah... ...ada yang menemani ayah. Untuk itu... ...ayah minta izin... ...sama kamu dan... ...adikmu. Ayah... ...ingin menikah lagi. Kalau ayah ingin menikah lagi... ...kenapa gak bilang dari tadi? Asi... ...gak akan keberatan. Asalkan dia memang benar-benar... ...mencintai ayah... ...dan mau merawat ayah. Jadi... ...kamu benar-benar gak keberatan. Aku rasa juga pasti Mina akan setuju. Ya kan? Ili산람 dia masih selain dia. ahahaha... ...atan- ...kamu benar-benar gak benar-benar. Sampai-benar. Kini-san... ...amu benar-benar. Kini-san... ...Mac-san... ...bakar-benar. Kini-san. ...dan keberatan. Kini-san... Kini-san. Alena-ubah... ...sampai... ...dan... Kini-san... ...dan keberatan... Terima kasih. 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 Maksud kami datang ke sini ingin melamar Ibu sebagai istrinya Bapak? Melamar saya jadi istrinya Bapak? Apa saya nggak salah dengar? Enggak, Bu. Tua bangka ini benar-benar terperangkap jebakanku. Tapi aku harus mengatur strategi. Aduh... Aduh... Kamu adalah perempuan yang baik. Jadi... Terima kasih. Tua bangka itu. Benar-benar pinter lo. Benar-benar pinter lo. Gue nggak nyangka lo sampai berpikir sejauh itu. Tapi pak kalau... Udah deh Man. Nggak usah pakai tapi-tapian. Karena gue yakin si tua bangka itu udah tergila-gila sama gue. Dan dia bakalan datang ke sini lagi buat ngelamar gue. Ntar lo liat. Hebat-hebat lo. Lo betul-betul pinter lo. Gue... Gue makin cinta banget sama lo. Aduh... Kasihan Bapak ya? Iya. Dari semalaman tuh dia kaki terus. Kayak orang nggak punya semangat hidup. Sih. Kita harus berbuat sesuatu buat Bapak. Kami mohon Bu Saripah mau mempertimbangkan lagi lamaran kami. Betul Bu. Bapak sangat mengharapkan agar Ibu jadi istrinya. Akhirnya kalian datang untuk memohon-mohon padaku. Hmm... Rencanaku tidak pernah gagal. Na Asih. Na Farhan. Ibu merasa tidak layak untuk bersanding bersama Bapak kalian. Jangan bicara seperti itu Bu. Kita semua kan sama di hadapan Allah. Iya Na Asih. Ibu mengerti. Tapi apa kata orang-orang nanti? Mereka pasti akan memfikiran yang bukan-bukan. Bu... Ibu nggak usah memikirkan itu. Yang penting sekarang Ibu punya niat tulus ingin menemani Bapak di hari tuanya. Dan bisa menerima Bapak apa adanya. Dengan ikhlas. Insya Allah. Semuanya akan berjalan lancar Bu. Aduh... Bagaimana ya? Kalau... Kalau kalian memaksa... Ibu setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Kalian boleh tersenyum senang sekarang. Tapi tidak lama lagi. Kalian akan menangis menderita kehilangan harta kekayaan kalian. Dasar orang kaya bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan saudara Taslim bin Tasman dengan seorang wanita yang bernama Sarifah binti Mahmud. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sarifah binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Bagaimana saudara-saudara? Selamat malam. Terima kasih. Wah... Kamarnya bagus. Rumah Mas Aslim juga besar banget. Beda sama rumah Ipah. Jelek. Aduh... Ipah, Ipah. Kamu jangan bicara begitu. Kamu kan sudah jadi istri saya. Jadi apa yang saya miliki juga jadi milik kamu. Juga rumah ini tentunya. Tidak begitu Mas. Walau bagaimana Sarifah cuma numpang di sini untuk mengurus dan menemani Mas Taslim. Rumah ini akan tetap menjadi milik Mas Taslim dan anak-anak. Ipah, menurut hukum agama, harta suami adalah juga menjadi hartanya istri. Jadi... Termasuk rumah ini. Tentu saja rumah ini akan segera jadi milikku sendiri. Kamu dan anak-anakmu ini akan segera tersingkirkan. Kalau Mas berkata seperti itu, Ipah nurut aja. Terima kasih. Aminah, ini gambar apa sih? Wah, bagus ya? Iya, bagus. Aminah. Ini ibu. 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 Kamu... Cium tangan ibu dong. Cium tangan. Aku nggak nyangka kalau ternyata orang kaya ada juga yang bodoh dan idiot kayak begini. Ini Aminah. Anak saya yang paling bungsu. Dia memang berbeda. Karena itu perlu perhatian yang lebih. Saya... ...sangat menyayangi dia. Saya harap kamu juga bisa menyayanginya dengan tulus. Iya, mas. Saya akan merawat dan menyayangi Aminah seperti anak kandung saya sendiri. Alhamdulillah. Anak... Anak. Anak. Oh, anak. 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 Dengan memakai jilbab, pasti tua bangka ini akan semakin percaya dan semakin sayang padaku. Dan tidak akan ada yang menduga, kalau aku punya niat menguasai rumah ini. Kamu... Kamu... Iya, Mas. Ipah memutuskan untuk memakai jilbab. Alhamdulillah. Ipah, saya senang kamu memutuskan untuk memakai jilbab. Itu artinya kamu sudah mempunyai kesadaran untuk menjalankan kewajiban kamu sebagai seorang muslimah. Tapi Mas, Ipah tidak punya banyak baju tertutup. Ipah, saya beri kamu uang untuk kamu belanja baju. Mas, itu uangnya terlalu banyak buat saya. Ipah, tidak apa-apa. Ini kan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kamu. Baiklah, Mas. Kalau Mas memaksa. Mas. Iya. Aku senang banget. Akhirnya ibu memutuskan untuk memakai jilbab. Saya juga sudah lihat ibu, rasa lebih perhatian dan merawat bapak. Alhamdulillah, akhirnya ayah bisa menemukan wanita yang solehah, yang bisa menemani dan merawatnya seumur hidup. Rupanya mereka sudah benar-benar percaya padaku. Sekarang saatnya aku menyingkirkan mereka satu persatu dan menguasai rumah ini. Ipah, Ipah, Ipah. Ada apa, Mas? Sudah waktunya sholat subuh. Ayo dong, saya tunggu. Kasatua bangka, kalau kamu memang sudah seharusnya sholat, karena sebentar lagi pasti mampus. Tapi jangan ngajak-ngajak aku dong. Kalau saja kamu bukan orang kaya, sudah kutampar wajahmu, karena berani memanggukan aku subuh-subuh begini. Cepat dong, ambil air wudhu. Iya, Mas. Mas Farhan? Siapa kamu? Saya mau ketemu Mas Farhan. Dia suami saya. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Tegah, Mas. Kamu sudah tiga bulan tidak menengok saya. Ini bayi kamu. Ini bayi kamu, Mas. Mas, siapa sih perempuan itu? Aku nggak tahu perempuan itu. Kalau Mas nggak kenal, kenapa dia minta tanggung jawab? Aku juga nggak tahu. Demi Allah, aku nggak kenal perempuan itu. Mas, aku bohong sih. Ya udah deh, aku percaya. Kita keluar. Eh, kamu jangan bohong ya. Suami saya nggak kenal sama kamu. Saya nggak bohong, Mbak. Bayi ini bayinya Mas Farhan. Saya menikah siri lima bulan yang lalu dengan dia. Apa? Menikah siri? Eh, dengar ya. Saya tidak pernah menikah siri dengan kamu. Saya menikah cuma dengan istri saya, Asi. Dek. Apa kamu punya bukti? soal pernikahan siri itu? Tanya aja sama dia. Dia tahu kok kalau saya sudah pernah menikah siri dengan Mas Farhan. Sorry, Pak. Benar, Ibu tahu soal pernikahan itu. Nak Farhan, maaf. Ibu tidak bisa bohong. Mas Aslim, Farhan memang sudah menikah siri dengan perempuan itu. Ibu, jangan fitnah saya ya. Kan tadi saya udah bilang, saya tidak menikah dengan wanita lain manapun. Cuman kecuali Asi. Farhan, diam kamu. Dasar, menantu kurang ajar. Berani-beraninya kamu bentak istri saya. Kamu itu, sudah mengkhianati anak saya. Sekarang menuduh istri saya. Memfitah! Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu sekarang keluar dari rumah ini. Tapi, Pak. Saya tidak sudi. Tidak sudi. Punya wanantu seperti kamu. Hah? Keluar! Keluar! Tapi, Pak. Keluar! Keluar! Farhan! Asi, sabar ya, nak. Sabar Tapi kenapa mas Allah melakukan ini Memang apa salah Asi Dan apa kekurangan Asi selama ini Asi gak tau Asi Ini semua cobaan Mari kita berdoa kepada Allah Kita minta kekuatan untuk menghadapi semua ini Apapun yang menjadi keputusanmu Ayah Akan tetap mendukungmu Makasih ayah Ipa Ada apa Kenapa asih menangis Mas Rupanya kedatangan saya ke rumah ini Hanya mendatangkan masalah bagi keluarga Ipa merasa sangat bersalah Itu tidak benar Saya justru bersyukur Karena kebusukan yang selama ini ditutupi oleh Farhan Akhirnya terbongkar juga Tapi saya kasihan sama Asi mas Mungkin lebih baik Asi tidak tau persoalan ini Jadi Jadi dia tidak terlalu menderita Biar bagaimanapun Kebenaran itu harus diungkapkan Meskipun terasa pahit Saya justru tidak menyangka Kalau menantu yang selama ini Saya banggakan Ternyata berhati busuk Dia bisa menikah lagi Tanpa seizin dan sepengetahuan Asi Sudahlah Ipa Mungkin ini sudah jalan hidupnya Asi Dan Semua ini bukan kesalahan kamu Dasar Tuhan bangkap Ordo Terima kasih Mas gimana rencana besok Nih, cuma gini Eh, Siska Siska, sini Seles, sudah, sudah Bentar ya mas Ya, ya Nih Bayaran lo Banyak banget duitnya Aduh, makasih ya mas ya Makasih ya Makasih banget Makasih banget Makasih ya Eh, Siska Awas lo, buka mulut Gue silet lo Cepet Gue betul-betul Gue betul-betul salu tebal lo Dalam waktu singkat Lo udah bisa nyingkirin si kunyuk parhan itu dari rumah itu Oh, iya dong Iya dong Sebentar lagi Sebentar lagi Asi Terus Anak bodoh itu Dan yang terakhir Dan yang terakhir Hah, si tua bangka taslim Pokoknya gue udah gak bisa ngomong deh sama lo Salut gue sama lo Si tua bangka itu telepon Assalamualaikum mas Saya lagi ada di pengajian mas Tapi sebentar lagi juga saya pulang kok Iya mas Waalaikumsalam Ngapain kamu telepon saya lagi Si Aku mau dijelaskan ke kamu sih Gak perlu dijelaskan Saya sudah tahu semuanya Si Dengerin aku Aku ini divitna oleh Bu Saripa Aku tadi melihat dengan mata kepalaku sendiri Bu Saripa memberikan uang ke perempuan itu Memberi uang? Untuk apa? Ibu itu kan perempuan yang baik-baik Si Kalau kamu gak percaya Kita ketemu sekarang Ya Mas Mas Masuk dong Kamu lihat perempuan itu Itu kan yang datang ke rumah kita kan Dengan perut besarnya Tapi sekarang Perutnya rata Astagfirullahaladzim Yaudah Sekarang kita temuin dia Yuk Hei kamu Tunggu Hei Kamu lihat sendiri kan Dia lari ketakutan Apa sih maksud semua ini? Hah? Aku juga gak tahu Yang jelas Bu Saripa itu sudah membitah aku Dan mengasut kalian supaya membenci aku Aku harus ketemu ibu sekarang Ayo Ayo Asih Kamu kok udah pulang? Ada apa nak? Apa sih sebenarnya maksud ibu? Ibu memfitnah suami saya Asih Ibu tahu Ini berat buat kamu Tapi kamu harus berani menghadapi kebenaran Kalau suami kamu itu sudah menikah lagi Ah ibu Gak usah bersagi keluar aja Shhh Bu Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri Kalau perempuan itu gak hamil Perempuan itu cuma perempuan Penjaga warung minuman yang udah dibayar sama ibu Iya kan? Itu tidak benar Asih Itu tidak benar Untuk apa ibu melakukan semua itu? Ibu tidak pernah punya maksud buruk pada keluarga ini Dulu Kamu yang memaksa ibu untuk menikah dengan ayah kamu Bukan ibu Pak Eh Farhan Kamu ngapain disini? Saya kan sudah mengusir kamu dari rumah saya Ya Seharusnya ayah itu tanya sama ibu Saripa istri ayah Dia itu sudah memfit emas Farhan Ya Ibu Saripa itu punya maksud tertentu sama keluarga kita Asih Beraninya kamu berkata bergecontak istri ayah Ipah 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 Ada apa lagi ini? Ternyata seisi rumah ini sudah membenci Ipah Mereka menurut Ipah berbuat yang bukan-bukan Ipah tersinggung Ipah memang orang miskin yang bodoh Tapi bukan berarti mereka bisa menghina Ipah seperti ini mas Ipah tidak terima Sabar dong Sabar Jangan emosi begitu Biar Ipah pergi dari rumah ini Lebih baik Ipah hidup menderita di gubuk reot Ipah yang dulu Daripada Ipah tinggal di rumah mewah Tapi hidup Ipah menderita mas Ipah 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 Jangan tinggalin saya Jangan tinggalin saya Ipah Siasatku berhasil Berhasil Saya tidak sanggup lagi serumah dengan Asih Karena Asih dan suaminya sudah terlanjur membenci saya mas Sekarang mas pilih Saya atau Asih yang keluar dari rumah ini Ipah Tapi Saya tahu Pasti mas memilih saya yang keluar dari rumah ini kan Kamu jangan pergi dari rumah ini Saya akan bicara pada Asih dan suaminya Agar mereka Pergi dari rumah ini Makasih mas Bapak Asih Kamu harus keluar dari rumah ini Keluar Ayah mengusir Asih Apa Asih gak salah dengar Tidak Asih Ayah pikir Kamu Memang tidak cocok tinggal serumah dengan Saripah Jadi Sebaiknya Kamu yang keluar dari rumah ini Ya Asih kan darah daging Ayah Ayah tegam mengusir Asih dari rumah ini Hanya karena fitnah dari perempuan itu Asih Ayah minta Kamu Jangan sekali lagi menghina istri Ayah Rupanya Ayah sudah terhasil sama perempuan itu Ayah Perempuan itu cuma punya maksud buruk sama keluarga kita Asih Keluar 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 Terima kasih. Terima kasih. Agar hamba bisa menjadi istri yang soleha. Ya Allah, ampunilah semua orang yang telah memfitnah hambamu ini. Tunjukkanlah mereka jalan yang benar, Ya Allah. Amin. Mas. Ripa, sungguh mulia hatimu. Aku sudah berhasil menyingkirkan dua orang dari rumah ini. Sebentar lagi, giran si tua bangka. Lagi menggambar ya? Gambar apa? Gambarnya bagus. Eh, anak bodoh. Sebentar lagi kamu yang akan keluar dari rumah ini. Kurang ajar. Mas, kau kelihatan sedih. Ada apa? Kakak saya di kampung, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilahi roji'ul. Ripa, kita harus pulang ke kampung. Ya, sekitar semingguan nih, Pak. Maaf, Mas. Bukan saya tidak menghargai Mas Taslim. Tapi, bagaimana dengan Aminah? Kasian kalau dia berdua ditinggal sama Mbok Nur saja. Lagipula, saya ada beberapa pengajian minggu ini. Apa tidak sebaiknya saya tinggal di rumah saja? Ya, itupun kalau Mas Taslim tidak keberatan. Ya, benar juga kamu bilang, Pak. Memang tidak ada yang mengawasi Aminah. Biar saya saja yang pulang kampung. Baik, Mas. Halo, sayang. Man, lu ada di mana sih? Eh, lagi di rumah. Pak, aku kangen berat nih sama lu nih. Si tua bangka itu mau pulang kampung selama seminggu. Ya, jadi kita bebas ketemuan. Iya, Pak. Gue udah pengen banget ketemu lu. Meluk lu, nyium lu. Eng-eng sama lu, Pak. Gue udah gak tahan nih, Pak. Ntar kalau soal uang, gue kasih lagi sama lu. Yang penting, karena malam ketemuan ya, gue gangun banget sama lu pengen ketemu. Ya, udah dulu ya. Takut ketawaan si tua bangka. Lu harus datang malam ini. Ya, dah. Pak, saya pergi dulu. Dan titip Aminah. Ya. Baik, Mas. Mas juga hati-hati di jalan. Dan sering-sering telepon IPA. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aminah. 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 Aman kan? Aman. Aman. Ayo. Jelek lo pake jilbab. Buka. Buka. Ia, iya, iya. Gue juga udah gerah. Panas. Ini kan buat memuluskan rencana kita. Astagfirullahaladzim. Bisa aja loh. Kangen gue nih. Yuk. Kurang ajar kamu ya. Berani ngintip-ngintip. Enggak, Bu. Sumpah, Bu. Saya gak ngintip, Bu. Saya cuma mau ke teras. Saya gak ngeliat apa-apaan, Bu. Enggak. Enggak. Selamat kamar lo. Pasti lo tidurnya nyenyak ya. Di tempat kayak gini. Iya sih. Kamar gue emang mewah dan bagus. Tapi laki-laki yang tidur di sebelah gue. Tua bangka, bau tanah. Ya jelas kalah dong sama gue. Jantan perkasa. Iya gak? Iya gak? Iya. Siapa tuh? Gila. Pergi. Pergi gak? Pergi. Lu tenang aja di sini. Dia itu anaknya si Mas yang ideok. Biar gue yang beresin. Tungguin sini ya. Udah lama-lama lo. Iya. Jangan lupa. Jangan lupa aku. Ada apa sayang? Ada apa? Hei anak baru sini. Jangan, Bu. Saya mohon jangan. Kesian, Bu. Hah? Sama-sama kamu. Jangan, Bu. Jangan. Jangan ya, Bu. Kasian, Bu. Jangan, Bu. Tidak mau... Jangan bu... Kasihan... Sayangnya... Jangan dibantu sayang dulu... Ayang enggak 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 enggak? Terima kasih. Eh, bangun! 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 Lama amat, gue kangen nih. Ayo dong. Lama amat sih, lo ngapain nanti sih? Aduh! Gak sabaran banget sih, lo. Eh, gue itu mesti ngeberesin anak idiot itu. Nah, sekarang udah aman. Dadah! Mano! Mano, mano, mano! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasianan aminah, Bu. Kamu jangan ikut campur. Anak bodoh itu memang sudah seharusnya dikurung. Kamu jangan beri dia makan. Awas ya, kalau berani memangkang, tahu sendiri akibatnya. Kalau Bapak telepon, bilang Ibu lagi pengajian. Dan ingat, satu lagi, kamu itu tahu. Terima kasih. 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 Aku tuh benar-benar gak ngerti, Mas. Bagaimana mungkin Ayah gak tahu masuk buruk perempuan itu? Rupanya perempuan itu sudah membawa pengaruh buruk sama Ayah. Sudahlah sih. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah. Pasti Allah akan membukar semua kejelekannya, Ibu Saripa. Besok aku akan temui Ayah di rumahnya. Dan aku harus menjelaskan semuanya sama Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kenapa tadi saya telepon gak diangkat? Maaf, Mas. Saya lagi ada di pengajian. Gimana acara penguburannya? Alhamdulillah. Semua berjalan dengan lancar, Ibu. Bagaimana keadaan di rumah? Alhamdulillah. Semua baik-baik saja. Aminah juga baik. Malah, tadi dia saya suapin. Saya senang mendengarnya. Kamu ternyata sayang sekali dengan Aminah. Ya, itu sudah menjadi kewajiban saya, Mas. Anaknya Mas Taslim berarti anak saya juga. Mas, udah dulu ya. Saya ditunggu sama Ibu-Ibu pengajian. Mas, hati-hati di sana. Ya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ganggu aja. Sabar ya, Non. Sabar. Ya Allah. Kasian sekali, Non Aminah. Walaupun dia tidak normal. Tidak sepantasnya dia diperlakukan seperti ini. Aku baru tahu. Ternyata, Bu Saripa itu sangat kejam. Dan pandai berpura-pura di depan Pak Taslim. Pusing. Apa? Aduh. Eh, ngapain kamu di situ? Udah di sana masuk. Masuk. Tolong dibukakan pintunya, Bu. Kasian si Non ini belum makan dari siang. Kasih-kasih, Pak. Kasih. Ah. Enggak usah ikut campur. Kamu ini cuma pembantu. Saya majikannya. Jadi, apa-apa yang di rumah ini, saya yang menentukan. Sekarang kamu masuk. Pergi. Masuk pergi. Masuk pergi. Masuk pergi. Cepat. Sudah. Sudah. Yuk, ke kamar. Ya Allah, Yang Maha Pengasih. Apa sebenarnya yang terjadi dalam keluarga ini? Lindungilah kami dari hal-hal buruk. Ya Allah. Bukalah mata hati Pak Taslim. Agar mampu melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya Allah. Kembalikanlah kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga ini. Ya Allah. La ilaha ila anta. Subhanaka inikuntum minajolimin. Astaghfirullah Azim. Dasar kamu perempuan gak tahu diri. Berani sekali kamu selingkuh di kamar ayahku. Keluar. Keluar. Eh, anak ingusan. Kamu sudah diusir dari rumah ini. Jadi, kamu tidak punya hak untuk masuk rumah ini. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu akan mendapatkan balasan yang setimpang atas semua perbuatan kamu. Dan aku akan menceritakan semua ini sama ayahku. Ingat itu. Pergi kamu. Pergi. 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 Pak. Kacau kalau begini. Bisa gagal rencana kita untuk ayah. Gimana sih? Eh, lu tenang aja. Biar semua gue yang ngurusin. Siapa lu? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ipa. Ada apa, Pak? Kok... Kayaknya kamu sedang menangis, ya? Asih baru saja dari sini. Mas. Dia menampar saya. Dan mengusir saya dari rumah sini, Mas. Astagfirullahaladzim. Asih. Berani benar dia melakukan itu. Benar-benar anak kurang ajar. Asih. Mas, saya sudah tidak tahan tinggal di rumah ini. Ceraikan saya, Mas. Ceraikan saya. Ipa, dengar ya. Kamu jangan bicara begitu dong, Ipa. Saya... Sebentar lah, Ikan pulang. Kamu di rumah saja. Dan tenang-tenang di rumah. Ya, Ipa. Tunggu saya, ya. Baik, Mas. Lu memang jago. Tas. Iya, Pak. Kita main. Yuk. Mas. 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 Ada apa sih? Mas. Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri kalau perempuan itu tidur dengan laki-laki lain di kamar ayah. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa nggak kasih tahu Bapak? Tidak bisa. Aku sudah hubungin. Tapi ayah dah lagi ada di kampung. Ah, ya telpon. Halo, ya. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Asih. Kamu benar-benar anak kurang ajar. Kamu berani mengusir istri ayah dari rumah ayah sendiri. Astagfirullahaladzim. Dari mana ayah dapat berita itu. Justru Asih sendiri yang mengetahui kalau istri ayah itu selingkuh. Asih. Kamu ngomong apa? Asih. Kamu tegas sekali menghintai istri ayah. Asih dengar, ya. Ayah sudah tidak percaya lagi sama kamu. Tahu itu. Ya. Mas. Perempuan itu sudah memfitnah aku. Sekarang ayah tidak percaya lagi sama aku. Si. Kamu harus sabar. Ini cobaan buat keluarga kita. Ya. Saya mau pergi. Kalau nanti sore Bapak pulang bilang saya lagi di pengajian. Nih. Kasih makan tuh si anak bodoh. Kalau kamu berani bilang sama Bapak, saya potong lidahkan. Merti. ialah. Ia. 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 Ayah, kasihan sekali, Kak Munah, yang sabar, ya. Malang benar nasib kamu, nak. Yang sabar, ya, Naya. Eh, Pak, lu kok kembali? Laki lu kan balik, Pak, suaranya ini. Gimana sih lu? Gua gamuak tinggal di rumah. Makanya, Pak, cepat lu beresin tuh mereka. Biar kita berdua bisa hidup enak di rumah itu. Lu sih lama-lama amat. Ya, gua juga maunya begitu. Pak, duit gua abis, Pak. Baru gitu dong. Baru beberapa hari yang lalu gua ngasih duit lu tuh 2 juta. Kok bisa abis buat apaan? Lu, lu pasti main perempuan. Ngapain gua main perempuan? Duit lu yang lu kasih itu buat bayar utang. Sebagian buat makan. Gimana sih lu? Duit gua juga abis. Duit, duit mulu. Terus gimana dong? Ini kalungnya. Ini gelangnya. Lu jual deh. Tapi duitnya jangan cepat-cepat dihabisin. Diirit-irit. Iya, Pak. Gitu dong. Itu namanya baru. Bini gue lo. Terima kasih, Pak. Hati sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Buang, Mak! Susmu. Apa,isa... Apa uang-angu, Igu! Uang, Abick Tierep ainda ada... Sudah, Abina, jangan denis ya. Oh, Ibu kemana? Tadi dibilang mau pergi ke pengajian, Pak. Ibu kemana? Sudahlah, sudahlah, ayo jangan nangis. Ya, ya, kita makan. Aminah, Aminah sekarang makan dulu sama Mbak Nur. Ipah, saya Ipah. Ipah, kamu kenapa? Mas, tadi Ipah ditodong sama beberapa preman. Semua barang-barang Ipah. Uang, perhiasan, diambil. Tapi kamu nggak apa-apa? Atau kamu luka? Nggak, Mas. Ipah nggak apa-apa. Tapi semua, semua barang-barangnya diambil, Mas. Ipah, yang penting kamu itu nggak apa-apa. Soal perhiasan nggak usah dipikir, Ipah. Nanti saya bisa beli lagi untuk kamu. Ipah, saya makan dulu. Ya. Dasar tua bangka bodoh. Mudah sekali kamu aku bohongi. Ini saatnya saya menyingkirkan anak bodoh itu. Lina, ini ada mainan baru. Ini. Barang! 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 Diambil kita pergi. Parang, barang! 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 Dabang! Amin! Bapak! Desde enfim, Tuhan, berang! Mas, saya, saya mau mengantarkan Mahanis ke sini. Tapi tiba-tiba Amina mendodongkan pisau itu, mas. Tidaklah api, ya Allah. Terima kasih. Mas, kenapa anak-anak mas tidak ada yang menyayangi Ipah? Padahal Ipah sangat sayang semua mereka. Ipah sudah menganggap mereka seperti anak kandung Ipah sendiri. Ipah, saya minta maaf atas kejadian itu. Saya benar-benar tidak tahu. Amina tidak pernah menyerang orang sebelumnya. Maaf, mas. Sebenarnya, kalau mas tidak ada di rumah, Amina suka memukuh dan mengigit saya. Astaga, mas. Ipah. Ipah, kenapa kamu baru bilang sekarang? Ipah nggak mau bikin masalah di rumah ini. Ipah cuma ingin ketenangan. Agar bisa menjalankan ibadah dengan baik, mas. Mas, tapi kenyataannya berbeda. Mas, lebih baik Ipah pulang ke rumah Ipah yang dulu. Saya tidak mau kamu pergi dari rumah ini. Biar Amina saya bawa ke kampung. Biar saudara-saudaranya mengurus di sana. Jangan, jangan, mas. Nanti Amina kesepian di sana. Biar Ipah yang malah. Ipah. Hati kamu sungguh mulia. Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya besok pagi-pagi akan membawa Amina ke kampung. Ayo, saya. Ayo, berani. Pelan-pelan, ya, lah. Ayo. Mas, apa keputusan Mas tidak bisa dirubah? Kasian Amina kalau harus diantar ke kampung. Busa Ipah benar-benar panah bersatuara. Pasti semua ini sudah direncanakan. Ipah, saya tahu kamu sangat menyaingi Amina. Tapi saya khawatir kalau dia menyakiti kamu lagi. Kalau itu sudah menjadi keputusannya, Mas. Ipah sebagai istri mendukung. Saya pergi dulu mengantar Amina ke kampung. Nanti malam juga saya sudah kembali. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Nah. Baik-baik. 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 Akhirnya satu persatu orang-orang di rumah ini aku singkirkan. Sebentar lagi giliran kamu tua bangka. Bu, Bu, tunggu, Bu. Sekarang beresin barang-barang kamu dan akan kaget dari rumah ini. Maksud, Ibu? Kamu dipecat. Apa salah saya, Bu? Kenapa saya mesti dipecat? Saya ini sudah puluhan tahun. Hidup bersama keluarga Pak Taslim. Kemana saya harus pergi? Saya nggak punya sanang saudara. Jangan, Bu. Saya nggak mau dipecat. Jangan. Saya pokoknya nggak mau. Nggak, Bu. Itu bukan urusan saya. Pokoknya, Bu harus keluar dari rumah ini. Atau saya menyuruh orang melempar, Bu, kejalanan. Bu, jangan, Bu. Saya harus pulang kemana. Jangan. Ya, Allah, Ibu. Tanya. Halo, Mam. Anak bodoh itu sama pembantu udah gue singkirin. Nah, tinggal si tua bangka. Ntar malam kita singkirin, ya? Nah. Sip. Oke. Terus. Mbak Nur. Nen A sih? Mbak Nur mau kemana? Saya diusir dari rumah. Ya, Dudik. Awak masuk. lu tuh lama banget sih ntar si tua bangka itu keburu dateng udah tenang aja loh paling malem baru bulan nih racun racun ini yang akan nganter si tua bangka itu ke neraka sebentar lagi rumah ini akan jadi milik kita kita akan jadi kayak ayo masuk perempuan jahat itu bener-bener sudah mempengaruhi ayah tegas sekali dia membuang Aminah ke kampung kita harus melakukan sesuatu mas si kita sudah menjelaskan semuanya ke bapak tapi bapak gak percaya kepada kita bapak itu sudah ditipu abis-abisan oleh perempuan itu aku harus menemui perempuan itu sekarang juga aku gak terima si jangan aku gak terima mas si dengerin kamu jangan kesana kamu bisa memperkeruh keadaan lebih baik kita tunggu saja bapak pulang dari kampung suruh si mbo yang bicara ke bapak siapa tau bapak lebih percaya ke mbo dibandingkan kita yaudah sekarang kita masukin gua percaya dong tapi kenapa waktu kemarin gua jadi janda lu gak nikah sama gue waktu itu kan lu masih miskin dasar beko sekarang siapa yang gak mau kawin sama janda kaya dulu itu pak gua belum siap tapi kalo sekarang lu tanya begitu lu jadi janda lagi pasti langsung gua sikat jangan-jangan laki lu gimana ya pak biar-biar gua yang liat lu sekarang sembunyi dulu ya iya iya ga kunin aja lagi wah wanita janang dulu kamu udah menyuruh ayahku untuk mengusir aku dan suamiku sekarang kamu melakukannya untuk mengusir adikku aku gak terima kamu boleh lapor sama polisi Dengar ya, saya muak melihat kamu dan tidak mau melihat kamu di rumah sini, karena ini rumah saya. Oh, jadi selama ini kamu cuma menginginkan rumah ini aja? Iya! Hmm, kamu memang pintar. Kamu dasar wanita Jahanam, jangan lupa! Jahanam lu! Anak gak tahu diri! Pak! Siapa, Pak? Itu anaknya Bang Taslim. Dia tadi datang tiba-tiba terus ngerang saya. Pak! Pak! Belian apa sih, Pak? Mati ini, Pak. Lu gimana sih, Pak? Lu bisa merusak rencana kita, Pak? Di mana nih, Pak? Man! Lu tuh bisa cuma nyalain gua terus! Dari awal gua yang ngerjain sendiri! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya, Mas. Ipa, belum tidur ya? Belum, Mas. Ipa lagi nungguin. Mas udah sampai mana? Saya sebentar lagi sampai. Ya, lebih kurang setengah jam lah. Kamu tolong bukain pintu ya. Eh, eh, baik, Mas. Aduh, gimana nih? Bentar lagi, Mas Taslim sampai rumah. Aduh! Nah lu, ini, ini mayatnya gimana? Kita harus sempetin. Bawa ke kamar membantu aja. Ayo, Mama cepet. Ayo, Mama cepet. Kesana. Ya. Aduh. Man, lu cepet keluar dari rumah ini sebelum si tua bangka itu tahu. Tapi lu tunggu, jangan jauh-jauh dari sini ya. Jangan sampai kelihatan orang. Entah kalau si tua bangka itu udah mati, baru gua telepon lu. Lu cemput gua di sini ya. Udah. Tapi lu jangan lupa, basihin tuh darah. Iya. Iya. Asih. 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 Kenapa, Den? Mbok, Asih dimana? Tadi bukannya lagi nonton TV. Saya pikir juga begitu. Dari tadi saya di kamar. Di dalam gak ada. Apa? Di kamar gak ada? Jangan-jangan dia ke rumah Bu Saripah. Ayo kita kesana. Iya kan? Waalaikumsalam, Bas. Bagaimana keadaan Aminah di kampung? Dia pasti sedih ditinggal. Pastilah, Pak. Tapi daripada dia di sini kan, kan hanya akan menyakiti kamu saja. Lebih baik dia tinggal di kampung. Banyak kok saudara yang mengurusnya. Pak. Suruh Mbok Nur buatkan teh hangat tuh. Mbok Nur sudah tidur, Mas. Kasian kalau dibangunin. Jadi biar saya saja yang bikinin teh hangat buat Mas. Dan sekarang Mas mandi dulu ya. Saya ke kamar dulu. Udah. Ibu. Makah dia yang tinggal di kampung? Ibu. Ibu. Berita. Ibu. 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 Dengan sekali teguk, nyawamu langsung melayang Dan kamu akan segera bertemu asih di neraka Saya sudah tidak sabar ingin cepat-cepat ngubur si tua bangka Mas! Mas, ini tes spesial khusus dibuat untuk suami tercinta Ipah, terima kasih ya Kamu memang istri yang sempurna Kalau kamu sudah mampus, itu baru namanya sempurna Siapa bertemu malam-malam begini? Ipah, titip dehnya Assalamualaikum Paham, ngapain kamu ke sini? Saya mencari asih, Pak Asih tidak ada di sini Kamu itu tidak tahu diri Saya kan sudah suruh pergi Pergi di rumah saya Tapi ini sendalnya, Pak Ipah, asih kemari Tidak, Mas Di rumah ini cuma ada saya dan Mbok Mbok, Nur Tapi Kamu kan dengar Apa yang dikatakan oleh istri saya Sekarang kamu keluar Pergi Tapi, Pak Tapi, Pak Tapi, Pak Diminuh, Mas? Ya Aduh, anak-anak-anak apa kamu ajar? Assalamualaikum Maaf, Pak Tadi Ibu bilang Mbok ada di rumah Semuanya itu bohong, Pak Mbok sekarang sama sama saya, Pak Mbok, halo Mbok Halo, Pak Taslim Ini saya, Pak Kamu Kamu di mana? Saya sama Dian Farhan Saya sudah diusir dan rumah sama Ibu, Pak Begini ceritanya, Pak Dari siapa, Mas? Ya sudah Sudah Kamu tunggu di situ Ya? Ih, Pak Mbok, Nur ada di mana? Ada di kamar, Mas Mas mau kemana? Mas, tunggu, Mas Kakak diangkat-angkat lagi Jangan-jangan Kenapa-napa lagi itu, anak? Perasaan gue nggak enak lagi Susul aja deh Pak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.